Salam jurnalisme untuk seluruh sivitas akademika Universitas Andalas. Saat ini saya sedang berada di gedung auditorium Universitas Andalas. Dan tepat di belakang saya sedang berlangsung acara launching Bus Transpadang Koridor 6 Rute Pusat Kota Menuju Kampus Unan beserta pengenalan aplikasi Transpadang. Berikut laporannya. Sempat tertunda Bus Transpadang Koridor 6 Rute Pusat Kota Menuju Universitas Andalas akhirnya diresmikan di auditorium Universitas Andalas pada Senin 19 Desember 2022. Bawah wali kota yang kami hormati. Bawah asyik dah. Acara peluncuran ini diresmikan oleh Hendri Septa, wali kota Padang, dan juga dengan pejabat daerah lainnya. Wakil Rektor 4 Unan, Hefri Zalhandra, mengaku senang dengan peluncuran Bus Transpadang yang telah dinanti-nanti oleh Sivitas Akademika Unan. Mulai dari pimpinan universitas, dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa dari Usandalas pada hari ini merasa sangat senang sekali, berbahagia sekali dengan dilansinya Bus Transpadang Koridor 6 Rute Pusat Kota Menuju Kampus Usandalas. Selain peluncuran Bus Transpadang diluncurkan pula aplikasi Transpadang yang memiliki fitur elektronik tiket. Terdapat pula peluncuran aplikasi Movit yang berintegrasi dengan segala jenis moda transportasi. Diharapkan dengan bor operasinya, Bus Transpadang ini dapat membantu mahasiswa dalam moda transportasi menuju kampus dengan harga yang lebih terjangkau. Saya, Saudisya Rane, Dabila Nisa, melaporkan untuk Genta Andalas.